musik 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 gila-gila-gila lagi-lagi ya mepet banget batangnya ini gak ketinggalan bus musiknya tinggal 1 minit lagi jadi tadi tuh kocak banget jadi aku tuh agak mepet memang berangkatnya dari apartemen terus pas lagi jalan ini sampe lari-lari sampe ngos-ngosan untung aku kayak udah terbiasa gitu kan ini harus kemana, ini harus kemana jadi untung aja gak tersesat kalo udah tersesat udah pasti telat tadi terus sampe tadi tuh untung ada yang ngeliat orang jadi ada yang tadi tuh tugasnya ngeliat aku tuh bawa-bawa tiket gitu, terus sampe nanya ini gimana ini, gimana ini panik banget kan ini aku mau telat, soalnya ini baru pertama kali ke TBS terus gak tau bang readingnya dimana untung ada orang tuh yang gak isian dari Jawa terus dia langsung nunjukin gitu kayak ngasih isiaran gitu kan dari Jawa-berapa, terus aku udah dapet gini dia nih cashnya jadi aku beli tiket ini tuh online di RediBus terus readingnya ternyata itu gampang banget kalian cuma perlu nge-print bukti beli kalian, terus nanti kalian ke ke body counternya gitu terus langsung nge-print tiket ini gini nah jadi dari beberapa dari kalian itu ada yang nanya-nanya ke aku kayak aku tuh disini tuh jalan-jalan lagi atau gimana sih, seluruh travel lagi atau rame-rame nah sebenernya aku tuh ke Malaysia itu karena ada business stream nah di dalam business stream aku tuh kebetulan ada tiga yang hari liru satu itu tanggal merah, terus dua itu satu minggu, jadi hoki banget kan nah terus sebenernya aku tuh harusnya kesini sama manager aku cuman karena paspornya perlu diperpanjang jadilah aku sendiri kesini nah karena itu loh, jadi aku anggapannya absolute travelling gitu lah absolute travelling, tapi nyambi doang, sebenernya tujuan utamanya itu adalah business stream cuma kan lumayan, kumpung sampai Malaysia harus jalan-jalan ke tempat yang lain-lainnya travels, jadi setelah perjalanan lebih kurang 2 jam di bus, nah akhirnya aku sampai di Malaka ini tuh baru sampai di terminal busnya yaitu Malaka Sentral terus aku lagi mau mencari taxi buat ke tempat tempat wisata-wisata gitu di Malaka, nah aku sih mau lunch dulu ya di daerah Junker Street gitu, nah Junker Street itu adalah tempat makan-makan gitu sama street food yang terkenal di Malaka travels travels, jadi aku udah sampai di pusatnya Melaka, jadi tempat wisatanya Melaka itu cuma di satu pusat ini, dan disini tuh kayak bener-bener rame banget banyak kan orang-orang yang lewat-lewat gitu terus banyak juga tenda-tenda ada yang jualan souvenir dan lain sebagainya dan yang terutama disini tuh bener-bener panas banget panasnya sih keterlaluan sih dan di belakang aku adalah Christchurchnya Malaka yang terkenal banget terus di sekitar sini itu juga ada windmill juga macem-macem terus kalian kayak tinggal di satu tempat ini aja kalian bisa jalan kaki kemana-mana mau ke Junker Street juga langsung jalan kaki aja dari sini karena tempatnya nggak jauh jadi hemat juga kan di ongkosnya ini kayak udaranya tuh bener-bener panas banget terus es krim to the rescue jadi kalo kalian kesini hmmm itu ada yang jualan es krim kayak opa-opa gitu dan harganya satu pun gini tuh cuman dua ringgit doang rasanya sih biasa aja ya cuman lumayan lah penyegar gitu di saat matahari yang terik ini menyinari dunia oke jadi travel kalo misalnya kalian mau ke Saint Paul's Church itu ternyata jalanannya mendaki sangat tinggi gila tuh tadi tuh trailnya terus ini kayak masih panjang panjang sampe atas itu gila gila sih aduh was-wasan banget gua matiin dulu dah ininya travels jadi di dalam Saint Paul's Church ini ada kayak satu semacam kerangkeng tapi disini tuh kayak banyak banget orang-orang yang ngelemparin duit atau ngejatuhin duit gitu berapapun duitnya bisa koin bisa satu ringgit atau mungkin lebih itu terserah kalian sih cuman karena tidak ada yang bisa ditanya dan gak ada tulisannya juga ini kenapa ya orang-orang membuang uang disini mungkin ini mungkin karena itu kali ya karena kan ada beberapa yang kepercayaan gitu kayak misalnya di Paris atau di tempat-tempat lain gitu ada yang memang sengaja ngebuang uang ke dalam sesuatu entah itu sungai entah itu sumur atau apapun itu demi keberuntungan nah mungkin disini tuh adalah hal yang sama tapi kalo misalnya kalian tau sebab utama ini tuh sebenernya buat apa sih? kalian bisa drop comment below jadi Malacca itu bener-bener kecil banget kalian cukup satu hari aja itu cukup banget disini kayak aku tuh tadi jalan-jalan kayak ke ke Jokers Street terus ke Chris Church St. Paul sampai ini ke Fort San Diego itu kurang lebih kayak cuman 2 jam gitu keluar semua jadi kayak take your time sih ini bener-bener kecil banget dan kalian gak akan tersesat kok karena jalanannya itu bener-bener jelas petunjuknya ada Dan aku baru aja sampai di Fort Santiago Aduh lagi agak mager banget Ini lagi ngadem lagi di bawah pohon Gila cuacanya itu bener-bener ya Parah banget Panas, super panas Kayak ini kalau misalnya ada di depan aku Kayak ada kolam gitu Mungkin aku mau kali ya langsung nyebur ke kolamnya ya Asal kolamnya dingin Kalau kayak gini mah airnya bisa-bisa anget juga loh Gila panasnya nih Gak tau nih berapa derajat Cuman ini panas banget Melebihi panasnya Jakarta Gila Nah kalau misalnya kalian nyebrang dikit nih Dari Fort Santiago Di belakang kalian ini Kalian langsung nemu Ini tuh Proclamation of Independence Day Dari Malaysia Gedungnya keren banget Kayak bener-bener bersah aja gitu Bener-bener keren Terus kalian bisa foto-foto juga nih disini Ini salah satu spot fotonya juga di Malaka Jadi setelah puas berkeliling wisata Malaka Terus berburu makanan yang banyak Di Jonker Street Nah aku memutuskan buat ngambil Malaka River Cruise Jadi ini tuh adalah tempat untuk beli tiketnya Ada disini Terus nanti kalian akan naik cruisenya dari situ Nah satu orang itu Karena ini public holiday Jadi satu orang kena 23 ringgit Terus ini adalah tiketnya Sama billnya Nah kalian bisa beli tiket ini itu Di bundarannya Deket Clock Tower Jadi aku tadi tuh beli dari bundaran Clock Tower situ Terus sama orangnya di info Nanti jalan aja lurus Jadi tinggal turun jalan lurus Kalau kalian ketemu sungai ini Nah itu udah bener kok Jadi kalian tinggal tuker aja ini Terus nanti kalian bisa naik Let's go Sabus Jadi aku lagi penipulasi cruisenya Jadi Malaka River Cruise ini Akan berlangsung selama 40 menit Dan dia tuh akan keliling di sepanjang Malaka Terus di samping-samping aku ini Banyak banget bangunan yang vintage-vintage Terus ini lagi papasan Selama-selama kali menurut lainnya Lumayan seru sih Di kapal aku Kayak banyak anak kecil Jadi banyak yang teriak-teriak Lucu banget sih Oke Jadi di Malaka River Cruise ini Putaran pertama itu Kalian bener-bener Cuma Pandangin kiri doang Yang bagus Terus Kayak di dinding-dindingnya Malaka ini Semuanya Apa nih Gitu loh Terus kisim-kisim gitu Banyak yang pakai lukisan Dan setelah kalian sampai di ujung Terus terbalik nih Balik lagi ke tempat awal Kita naik tadi Nah Sekali ini Di sepanjang jalan itu Akan ada ceritanya Dan itu diceritain Lewat speaker gitu Jadi dia tuh cerita Sekarang kita lagi ngawatin apa Sekarang itu lagi Ada bangunan apa sih Yang menarik Cuma sayangnya Karena kayak Dengung gitu ya Karena kan ada Di belakang itu kan ada mesin kapal Jadi tercakup gitu loh Suaranya Jadi kadang-kadang Gak jelas juga sih Speakernya tuh ngomong apa Cuma not bad Jadi kita bisa tahu Ini sebenarnya Bangunan-bangunan apa aja Yang kita lewatin Suam Yang dari tadi itu Nah Kalau misalnya Kalian juga mau naik Malah hari Mercury ini Aku rekomendasiin Buat kalian Itu naik Agak sore ya Misalnya kayak jam-jam 5 Nah aku naik ini Kayak setengah 6 gitu Karena udaranya tuh Sejuk Udah dingin Gak selalu panas Kalau siang tadi Bener-bener panas Bang Gila Mungkin karena ini Mungkin karena ini Memang musim panas juga ya Kalau misalnya kalian Pergi kesini Pas musim hujan Dan itu mungkin Naik yang waktu siang Itu maka salah ya Cuma kalau yang waktu summer Itu percaya deh Mendingan yang sore Travelle Jadi aku udah ada lagi Di Malacca Central Itu aku mau naik bus Pulang ke KL Tapi sebenarnya bus aku tuh jam setengah Sembilan malem Dan ini tuh kayak Masih Jam Tujuh setengah lapan Gitu lah ya Emang kecepatan sih Tau Cuman kayak bingung gitu loh Mau kemana lagi di Malacca Karena ternyata Malacca itu Kecil banget Kecil ini dalam arti Tempat wisatanya itu Berpusat di satu titik aja Jadi setelah kalian selesai Berkeliling di satu titik tersebut Itu yaudah Selesai Jadi sebenarnya kalian Gak butuh waktu banyak sih Buat di Malacca Justru malah Kalau misalnya kalian Hunting kuliner Nah Itu dia yang butuh waktu lama Karena kulinernya tuh Bener-bener banyak banget Di sepanjang Jomter Street Itu semuanya kuliner Apalagi kalau misalnya kalian Rempong nih Agak rempong kayak aku ya Harus foto dulu lah Video dulu lah Nah Itu mungkin Kalian perlu waktu yang lama Kayak aku Aku kan dari jam Berapa tadi ya Jam 11 Sampai sini Itu jam 7 Udah kelar semua Bahkan udah sampai Terminal bus Gitu Jadi ternyata Untuk tiket busnya Pas pergi sama pas pulang Itu agak beda sih Jadi pas pergi tadi Aku harus kayak Ngeridim tiket yang udah aku beli Di Red Bus Itu dijadikan Boarding pass Nah tapi Kalau dari Melaka ini Aku tadi kan nanya Ini tuh kayak gimana Cara dapetin boarding passnya Soalnya kan agak bingung gitu kan Ternyata Kalau di Melaka Ini tuh udah boarding pass kalian Jadi kalian gak perlu Nukerin lagi Jadi orangnya tadi ini Sampai Ngestample Punya aku gitu Soalnya kan aku bilang kan Loh Tadi kok kenapa Pake boarding pass ini Enggak Kan aku takut ya Kalau misalnya ditolak Entah gimana dong Gak pulang dong Ntar gue ke KL Malaka bener-bener seru banget Terutama kulinernya So I'll see you in my next vlog Jangan lupa like Comment Dan subscribe Share juga ke temen-temen kalian ya See you in my next vlog Bye